Halo Sobat Api, selamat datang di Tigris Kaira Ovisial. Aku Indri dari Tim Tigris akan menjelaskan apa itu apar dan bagaimana cara memakainya. Apar adalah alat pemadam api ringan yang mampu memadamkan api dari A, B, dan C. Jenis-jenis apar di antara lainnya, satu, apar water, yaitu apar yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi dan mampu memadamkan api kelas A yang disebabkan oleh kertas, plastik, karton, dan lain-lain. Yang kedua adalah apar foam yang berbentuk seperti busa dari bahan kimia. Apar foam dapat memadamkan api dari jenis A dan B yang disebabkan oleh seiran yang mudah terbakar seperti BBM dan alkohol. Yang ketiga adalah apar dry chemical powder atau disebut apar powder. Apar powder ini adalah apar yang ekonomis dan efektivitas untuk dipakai karena apar powder mampu memadamkan api dari jenis A, B, C, dan D. Yang keempat adalah apar karbon dioksida atau apar CO2. Apar CO2 ini adalah apar yang diisi oleh karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar CO2 ini mampu memadamkan api kelas C yang disebabkan oleh entalasi listrik yang bertegangan. Cara memakai apar, yang pertama, cek label supaya mengetahui tetangan. Lalu yang kedua, angkat apar dan bolak-balikan guna menstabilkan isi dari apar tersebut. Yang ketiga, cabut segel dari apar tersebut. Yang keempat, tes apar dengan cara menembakkan atau menyempatkan lalu hadapkan selang ke atas agar tidak mengenai seseorang yang berada di depan. Membawa apar yang salah. Membawa apar yang benar. Yang keempat, saat menggunakan apar, kaki tidak boleh sejajar. Harus dengan sikap kuda-kuda agar menjaga refleks supaya apar tidak jatuh di karmakan kagian. Terakhir, semprot api seperti gerakan menyempuh supaya api cepat padam. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku Indri dari Tim Tigris. Mau nuntur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.